Intro Ya jadi Vic, Senin kemarin ini setelah publik dibuat penasaran Dengan hasil video pre-wedding Kak Hyang dan Bobi ini bakal seperti apa sih? Dan akhirnya Kak Hyang mengunggah videonya di akun Instagramnya Bener, dan berhubung saya kan kepo anaknya walaupun bukan followersnya Mbak Ayang tapi saya langsung buka Instagramnya langsung kepoin Karena ternyata apa namanya, akhirnya bisa dilihat gitu ya Seperti apa untuk video pre-wedding ini Jadi buat kamu yang belum lihat video pre-wedding dari mereka nih Yuk kita lihat bareng-bareng Yuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu dia tadi video pre-weddingnya Gimana? Pingin nikah gak? Ngelihat itu? Sudah setengah juta lebih yang review loh Luar biasa ya Dan tadi kamu bilang juga lagunya makin enak Lagunya siapa tadi kamu bilang? Banda Naira Banda Naira ya Itu shadow banget gitu ya Jadi kamu Fik Jangan lupa nanti kalau misalnya bikin video pre-wedding Nah mirip-mirip lah seperti itu Pasangannya aja dulu Ya bener juga sih ya Saya doai dulu ya Amin Tapi emang gak jauh berbeda dengan foto-foto pre-weddingnya ya Fik ya Ini tapi di video ini ekspresi malu-malunya Mbak Ayang nih Lebih kelihatan gitu Ya saya suka bajunya mereka nih Yang ada unsur Tapanuli Selatannya Ya kan? Tapi kamu tau gak Rika? Apa tau? Siapa orang dibalik kostum pre-weddingnya Kahyang Bobi? Siapakah dia? Jadi ternyata adalah sosok desainer modest wear namanya adalah Tuti Adip Ya tangan rampil desainer asal Solo Tuti Adip Ini sukses membalut tubuh Kahyang dan Bobi dengan anggun elegan dan penuh perpaduan adat Bukan kali pertama tentunya Tuti Adip mendesain baju untuk keluarga presiden Pada kesempatan sebelumnya ini Tuti juga pernah membuatkan baju untuk dipakai ibu negara saat kunjungan kerja presiden Fik Betul dan dari akun Instagram Tuti Adip ini kita bisa lihat ya kedekatannya Tuti dengan keluarga presiden termasuk dengan Gibran dan Selvi Dan sebelum kostum pre-wedding ini dibuat Kahyang Iryana dan Tuti ini memang sempat ketemu nih Rik Jadi Tuti menyebut desain kostum pre-wed Kahyang Bobi ini mengusung konsep wastra nusantara Dan dalam hajatan mantu anak perempuan semata wayang ini presiden Joko Widodo menyebarkan 8 ribu undangan Banyak ya diantara ribuan undangan terdapat juga tamu VIP dan VIP yang memastikan akan hadiah Salah satu tamu penting yang memastikan hadir dalam resepsi pernikahan Kahyang dan Bobi adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Bersama keluarga besar SBI memastikan akan hadir sejak prosesi akad nikah Saya berkunjung ke IY dan Jawa Tengah ini justru untuk menghabisi resepsi pernikahan Kutia Bambang Yudhoyono Dan mendapatkan unangan besok pagi pada saat akan nikah Saya dan istri dan keluarga tentunya berbahagia Jangan selamat kepada Sibrio Rombongan keluarga SBI bertolak dari Jakarta menuju Yogyakarta sebelum meneruskan perjalanan ke Solo dengan jalur darah Sebelumnya, selasa petang, jajaran Menteri Kabinet Kerja mulai berdatangan di Solo Para tamu VIP ini menginap di Hotel Alila, tempat mempelai pria dan keluarga menginap Selain jajaran Menteri Kabinet, Wakil Presiden Yusuf Kala juga sudah tiba Bila Yusuf Kala memang didabuk menjadi wali nikah dari keluarga Presiden Jokowi Para Menteri Kabinet bertugas membantu memastikan kelancaran acara Ya, kami membantu segala hal Dengan Pak Mensesnek, memastikan para undangan hadir Terus juga memastikan seluruh acara Juga konsidur, lancar Jadi, tadi gladiresik sudah cukup Ya, sampai hari ini Pak Presiden masih bekerja Tadi ke Seragen Hanya saja Presiden Ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie Dipastikan batal menghadiri resepsi pernikahan kahi yang Bobi Karena sedang sakit Tim Liputan melaporkan untuk Ya, memang banyaknya tamu undangan yang akan menghadiri resepsi pernikahan kahi yang Bobi Ini memaksa aparat keamanan melakukan rekaya selalu lintas Betul, jadi hanya kendaraan undangan VVIP Yang ini diizinkan masuk dan parkir di wilayah Geraha Sabah ya, Rika ya Sementara untuk undangan yang lain, ini disediakan lahan parkir dan juga shuttle bus untuk menuju lokasi Sebelum menjalankan prosesi akad nikah, rombongan pemplei pria dan keluarga akan diarak dari lokasi hotel menuju gedung Geraha Sabah Buana Rombongan kereta kuda yang membawa Bobi dan keluarga akan melintasi jalan Ahmad Yani Menuju simpang Giri Mulyo Dan menyusuri jalan Ledjen Suprapto ke lokasi gedung Geraha Sabah Ketika rombongan keluarga Bobi melewati simpang 4 Tugu Wisnu Manahan Kendaraan dari jalan Adi Sucipto dari Fajar Indah akan dibolokkan ke selatan melalui jalan Prof. Sulharsho Sementara keluarga Presiden Joko Widodo juga akan diarak dari kediaman di wilayah Sumber menuju gedung Geraha Sabah Buana Melalui jalan Ledjen Suprapto Selama prosesi arak-arakan, sepanjang jalan Ledjen Suprapto akan ditutup dan diseterilkan Sementara kendaraan yang boleh masuk hanya milik tamu undangan VVIP dan VIP Kendaraan tamu VVIP diperbolehkan parkir di lokasi Geraha Sabah Buana Sedangkan tamu VVIP dan tamu lainnya disediakan lahan parkir di wilayah Manahan Dari sini tamu akan diangkut dengan shuttle bus menuju lokasi resepsi di gedung Geraha Sabah Ini juga pasti pengamanannya berlapis ya Rika ya Karena bagaimanapun yang hadir adalah tamu-tamu penting ya kan Tamu-tamu negara, kemudian juga pejabat-pejabat negara, ketua-ketua partai politik Mantan Presiden juga hadir ya Di luar undangan VVIP dan VIP juga bisa jalan kaki loh Jadi tipsnya ini kalau misalkan mau kondangan nih Lebih baik jangan pakai sepatu heels Iya kan? Biar bisa jalan ya? Biar bisa jalan, biar lebih simpel gitu Karena memang lokasi dari parkir menuju ke gedungnya memang agak cukup jauh Walaupun disediakan fasilitas ya Ada beca, kemudian juga ada shuttle bus ya Dan sekarang kita akan lihat seperti apa kondisinya di sana Oke, kita bisa lihat arak-arakan ini sepertinya sudah mau tiba nih Rika ya Betul, di depannya kita bisa lihat ada orang-orang yang mengenakan baju adat dari berbagai daerah Ini mereka wanita-wanita di depan ini para polwa nih, polisi wanita Oke Pasukan polisi wanita berada di jajaran terdepan Mengenakan busana adat Nusantara ya Untuk menambah semarak suasana pagi hari ini pastinya Lalu kemudian di belakang ada empat kereta kencana yang membawa mempelai pria Bu Bina Sution dan juga keluarga Dan persiapannya juga tidak hanya para manusianya aja loh Rik Tapi kuda-kudanya ini juga dipersiapkan khusus ya kan Seperti kata Anjana Demira Iya Ini kuda-kudanya dimandikan dengan shampoo Betul, jadi pastinya kuda-kudanya juga dalam kondisi yang fit Jadi bisa mengantar Dihias dengan bunga-bunga yang segar ya Kalau kita lihat itu di pinggir-pinggirnya ada bunga melati Dan juga Iya Dan ini kita bisa lihat yang saat ini terlihat di gambar adalah rombongan mempelai pria ya Iya, betul sekali Setiap kereta ini ada dua kuda Kalau ini kereta biasa Bukan kereta kencana ya Karena nanti kereta kencana akan digunakan oleh Mempelai wanita Dan ini bisa dibilang sekaligus memperkenalkan budaya Jawa ya Kepada keluarga Bu Bina Sution Karena Bu Bina Sution ini kan berasal dari Tapanulis Selatan Sumatera Utara Sumatera Utara Jadi ini memang perpaduan budaya yang sangat apik sekali Karena kalau kita bicara soal budaya, budaya Jawa sangat kental Budaya dari Sumatera Utara juga sangat kental Dan berpadu hari ini mengikat janji setia di acara pernikahan Kahiyang dan juga Bobi ya Nanti tanggal 21 November Bobi Memberikan salam kepada warga yang hadir Dengan beskak hitam Betul Alat tradisional Jawa klasik sekali Dan bicara tentang budaya ya Tanggal 21 November nanti akan ada resepsi pernikahan di Medan Ngunduh Mantu Ngunduh Mantu dan nantinya juga Kahiyang akan diberi marga siregar Yes Dan pastinya mengenakan pakaian adat dari sana ya Betul Tapanulis Selatan Untuk yang ngunduh mantunya ini nanti Ya Oke Kita bisa lihat arah-arakan semakin mendekat terus Iya Menuju ke Sudah Sabah Bu Anak Iya Sangat rapi sekali ya di depan ya Rombongan para polisi wanita ini Sudah terbiasa baris berbaris Dan mereka cantik-cantik sekali Luar biasa sekali Dengan menggunakan baju adat dari berbagai daerah Ada yang dari Sulawesi Kalimantan juga ada Ada yang dari Sumatera Barat Betul Ini juga apa namanya menunjukkan bahwa Pluralisme di Indonesia ini Ternyata juga bisa diperlihatkan dengan indah begitu ya Dan tradisi mengenakan Dan tradisi mengenakan busana adat ini kan sebenarnya Lagi digalakkan lagi nih sama Presiden Jokowi ya Rika ya Kita bisa lihat pada sangat peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus kemarin Yang biasanya acara kenegaraan pakai jas Sudah mulai dibudayakan lagi untuk pakai Pakaian adat Nusantara Pakaian adat ya Diperlombakan lagi waktu itu kan hadiahnya sepeda Kamu ikut lomba juga? Enggak Siaran kan di studio ya Oh iya benar juga ya Ini berbeda dengan pada saat Gibran menikah Kalau waktu Gibran menikah ini tidak menggunakan kereta Karena jalan kaki Jalan kaki waktu itu ya Dan ini kita bisa lihat yang baru akan turun ini adalah Komplai Pria ya Rubina Sution Sedangkan kahi yang sendiri ada di belakang ya Ada di barisan belakang dari arak-arakan ini Kita belum lihat tapi akan segera kita lihat nanti pastinya Iya dengan sangat hati-hati Rubina Sution ya merapihkan best cupnya Iya Sangat tampan dan gagah sekali ya Sebentar lagi akan sah menjadi suami Sebenarnya ini lagi dek-dekan nih Pasti Lagi ngapal-ngapal gitu ya Pengalaman ya kamu ya Waktu nikah dulu ya Tapi yang jelas Rubina ini punya hobi ternyata sepak bola nih Oh iya benar Jadi tahun 2014 iya ini pernah mengurus dan menjadi manajer klub sepak bola Medan Jaya Dan ternyata hobi sepak bolanya ini memang udah digeluti sama Bobi Dari waktu remaja Aduh laki banget memang ya Dan Bobi Nasution ini juga ternyata merupakan keturunan salah satu raja Di Tapanuli Selatan Luar biasa ya Iya Jadi masih dalam tanda kutip darah biru ya Masih darah biru Dan selama bersekolah di SMA Negeri Sembilan Bandar Lampung Sosok Muhammad Bobi Afif Nasution yang merupakan alumni tahun 2009 Dia ini Rika ya Dikenal aktif dalam organisasi sekolah serta kegiatan ekstra kurikuler olahraga Oke jadi ini ya pindah-pindah ya Jadi dari kecil bahkan di Pontianak Betul Dari kecil dari SD di Pontianak lalu pindah ke Bandar Lampung Setelah itu kuliah pindah ke Bogor Jawa Barat Barulah ketemu sama Jodohnya Jodohnya Yang tak lain adalah Kahiyang Ayu Putri Presiden Joko Widodo Siapa yang menyangka coba Jodoh pasti bertemu ya Dan Bobi ini juga berpindah-pindah karena memang Ia merupakan putra ketiga dari tiga bersaudara Anak dari pasangan Erwin Nasution dan Ade Hanifah Siregar ya Amar pemayangnya sendiri ini sempat menjabat sebagai Direktur Utama Perkebunan Nusantara Persero 4 Yang menjabat 1 Maret 2012 hingga 2016 Oke ini Ya Oke Sepertinya yang sudah datang adalah oke Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga bertindak sebagai saksi pengantinnya Nanti pada saat akad nikah Dan mengenakan pakaian adat Sulawesi Selatan ini Betul Bersama dengan Ibu Mufida Kala Iya Dan akan menjadi saksi nanti ya Iya Wakil Presiden Yusuf Kala Didampingi Disambut oleh Menteri Dalam Negeri Saya Kumolo Kita bisa lihat Saat ini memasuki lokasi acara Diikuti dengan para rombongan Ya Ini Bobi Nasution Beserta dengan Sang Ibu Nda Iya Kita masih menanti nih Kahiyangnya mana ini ya Iya masih penasaran banget Bobi Udah Kahiyang belum Kira-kira akan mengenakan busana berwarna apa? Apakah sama? Warna hitam juga? Jawa klasik? Kita akan lihat Karena sebentar lagi Arak-arakan dari Kahiyang ini juga akan tiba di Gedung Grahasaba Buana ya Yang pasti Kita masih tunggu pastinya Dan tamu-tamu juga terus berdatangan Kalau boleh di recap sedikit Wakil Presiden Yusuf Kala baru saja hadir Tadi Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah hadir Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri juga sudah hadir Ketua MPR Zulkifli Haslan juga sudah hadir Ketua DPD Republik Indonesia Usman Sabta Odang juga sudah hadir Ibu Susi Buji Astuti juga sudah hadir Selaku Menteri KKP Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Ini menyambut Khusus menyambut Duta-Duta Besar sepertinya ya Betul Kita sekarang sedang melihat gambar dari dalam lokasi acara Di Gedung Grahasaba Buana Para tamu-tamu dari Duta Besar juga sudah menempati kursi-kursi yang telah disiapkan Kita bisa lihat Sukmawati Soekarno Putri Juga sudah hadir Di layar Kemudian Ini kursi-kursi untuk tamu Dipesan oleh Mas Gibran Jadi Mas Gibran yang menghandle semuanya Dan makin terlihat megah karena berlapis warna emas ya Kursi-kursi ini ya Iya betul Panglima TNI Gatot Normantio kita bisa lihat Barusan Dan kemarin juga sudah diberlangsungkan gladi bersih ya Iya Rika ya Untuk menjamin kelancaran prosesi akad nikah Mulai dari kirapnya Lalu kemudian prosesi akad nikahnya Begitu ya Oke Kita bisa lihat juga ini beberapa tamu undangan lainnya Yang juga sudah hadir Oke Kita masih menantikan pokoknya Arak-arakan Kahiang Karena semua pasti penasaran Pengen lihat Kahiang seperti apa Turun dari kereta kencana Tapi kita tahan dulu lah ya Tahan dulu Tetap disini di Dream Wedding Kahiang dan Bobe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!